Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah para sahabatku para teman-teman subscriber semuanya Semoga para sahabatku sekalian mendapatkan limpahan rahmat dan anugerah Serta diberikan rizki yang barakah oleh Allah SWT Amin Amin Ya Rabbal Alamin Kali ini dalam segmen kisah Nabi Kami akan menceritakan tentang kisah seorang pemuda Yang hidup di dasar laut selama 1400 tahun Pada zaman Nabi Sulaiman AS Di dalam kitab Tambihul Ghafilin Yang artinya peringatan bagi orang-orang yang lalai Karya Sheikh Abu Laith Assamarkandi Suatu ketika Nabi Sulaiman AS Memperoleh wahyu Allah Yang memerintahkan beliau Agar segera pergi ke suatu pantai Kepada Nabi Sulaiman Allah akan menunjukkan sesuatu yang ajaib Nabi Sulaiman segera berangkat ke pantai yang dimaksud Dengan membawa seluruh bala tentaranya Baik dari kalangan jin atau kalangan manusia Sebagian bala tentara lainnya adalah dari kalangan binatang Sesampainya disana Beliau tidak menemukan sesuatu yang aneh atau ajaib Hanya hamparan pantai yang memanjang Dan laut yang terbentang luas Seolah tanpa batas Nabi Sulaiman AS Segera memerintahkan salah satu jin Atau biasa dikenal dengan jin ifrit Ini pembantu setia Nabi Sulaiman Untuk menyelam di lautan Dan membawa keluar sesuatu yang tanpa ajaib Setelah beberapa waktu Ia muncul di permukaan dan berkata Wahai Nabi Sulaiman Aku telah menyelam sejauh yang aku mampu Sampai sekian ribu meter dalamnya Tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib Dan istimewa yang bisa aku tunjukkan padamu Nabi Sulaiman AS Tidak puas dengan laporan jin tersebut Allah SWT Telah menfirmankan dan itu pasti adanya Hanya jin ifrit itu saja yang mungkin tidak mampu menemukannya Karena itu beliau memerintahkan jin ifrit yang lain Yang mempunyai kemampuan jauh lebih hebat dari kebanyakan bangsa jin Untuk melakukan tugas tersebut Jin ifrit kedua ini segera menerjunkan diri ke dasar samudera Menjelajah ke segala arah dan sedalam yang ia mampu Dengan kecepatan yang jauh lebih mengagumkan Tetapi setelah beberapa waktu lamanya Ia muncul di permukaan tanpa membawa apa-apa dan berkata Wahai Nabi Sulaiman Aku telah menyelam sejauh yang aku mampu Sampai sekian kilo ribu meter di dalamnya Dua kali lipat dalamnya dari yang diselami jin ifrit sebelumnya Tetapi aku tidak melihat sesuatu yang ajaib dan istimewa Yang bisa aku tunjukkan kepadamu Ya aku melihat hanya ikan-ikan berenang, hiu, paus dan lain-lain Lagi-lagi Nabi Sulaiman AS tidak puas dengan hasil yang dilaporkan jin ifrit itu Karena itu beliau berpaling kepada salah seorang punggawanya Atau patehnya yang bernama Asif bin Barkhya Seseorang yang sangat ahli dan menguasai kitab Taurat Bahkan Allah menganugerahinya ilmu secara langsung dari sisinya Atau ilmu laduni Nabi Sulaiman berkata Wahai Asif Bawakanlah tunjukkan kepadaku keajaiban apa yang disembunyikan Allah di dalam lautan ini Tidak seperti dua bangsa jin yang segera menceburkan diri ke dalam samudera dan menyelam Asif hanya diam sesaat Kemudian menadahkan tangannya ke atas dan berdoa kepada Allah SWT Tidak lama kemudian air laut tersibak dan muncul sebuah kubah besar berwarna putih dengan pintu di empat penjurunya Pintu pertama terbuat dari intan permata Pintu kedua dari yakut Pintu ketiga dari mutiara Dan pintu keempat dari zabarjud yang berwarna hijau Tapi ini bukan istana nyiror kitul ya Perlu diperjelas Kemudian Asif bin Berkhia berkata Wahai Nabi Allah Inilah keajaiban yang ingin ditunjukkan Allah kepada engkau Ia berada di dasar lautan dengan kedalaman tiga kali lipat yang diselami jin pertama dan kedua Nabi Sulaiman kemudian memandang dengan penuh kekaguman kepada kubah putih yang perlahan menepi dengan sendirinya Pintu-pintu itu terbuka dan tidak ada setetes air pun yang membasahi bagian dalam kubah tersebut Beliau masuk dan menemukan seorang pemuda sedang beribadah di dalamnya Nabi Sulaiman agak sedikit terkejut Beliau Nabi Allah Sulaiman kemudian mengucapkan salam dan berkata Wahai pemuda mengapa engkau tinggal di dasar lautan di dalam kubah ini Setelah menjawab salam beliau Pemuda itu menceritakan Bahwa dulunya ia tukang merawat dan melayani kedua orang tuanya yang cacat Ibunya dalam keadaan buta sedang ayahnya lumpuh Selama hampir 70 tahun Anak itu dengan ikhlas dengan sukarela senang hati Merawat ayah ibunya yang cacat Ketika sang ibu akan meninggal dunia Sang ibu itu mendoakan anaknya Ya Allah panjangkan umur anakku dalam ketaatan kepadamu Kemudian ketika sang ayah itu akan meninggal dunia Maka sang ayah itu juga berdoa Ya Allah jadikanlah anakku tetap dalam ketaatan kepadamu Di tempat yang tidak dapat diketahui oleh para setan Maka setelah kewafatan kedua orang tuanya Pemuda itu berjalan-jalan ke tepi pantai Dan melihat kubah tersebut yang dalam keadaan terbuka Ia pun masuk karena ingin mengetahui keadaan di dalamnya Tetapi tiba-tiba kubah tersebut tertutup Dan dibawa malaikat ke dasar lautan yang terdalam Maka ia menghabiskan waktu hanya dengan beribadah kepada Allah Di dalam kubah tersebut Nabi Sulaiman AS berkata Lah pada masa siapakah engkau hidup saat itu Pemuda itu menjawab Oh saya hidup pada masa Nabi Ibrahim AS Maka setelah dihitung-hitung oleh Nabi Sulaiman Pemuda itu telah tinggal di kubah itu Selama sekitar 1400 tahun Tetapi sama sekali tidak tampak ketuaan di wajah pemuda tersebut Bahkan satu uban pun tidak tampak di rambutnya Nabi Sulaiman lanjut berkata Bagaimana dengan makan minummu? Pemuda itu menjawab Setiap harinya kubah ini naik ke permukaan Dan seekor burung membawakan makanan dan minuman sebesar kepala orang dewasa Saya bisa merasakan semua jenis makanan di dunia ini Yang membuat saya selalu puas dan kenyang Hilang semua rasa haus dan lapar Panas dan dingin Jemuh dan malas Atau bosan Bahkan tidak ada rasa kantuk dan ingin tidur Sehingga saya bisa menghabiskan seluruh waktu saya Untuk beribadah hanya kepada Allah SWT Nabi Sulaiman memandang wajah pemuda itu penuh dengan kegaguman Walaupun segala mu'jizah dan kelebihan yang diberikan Allah kepadanya sangat mengagumkan Tetapi bagi Nabi Sulaiman Apa yang dialami pemuda itu jauh lebih mengagumkan lagi Apalagi pemuda itu bukan seorang Nabi dan Rasul Tetapi seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya Yang memperoleh kemuliaan atau karamah berkat doa kedua orang tuanya Nabi Sulaiman lanjut berkata Maukah engkau tinggal bersama kami? Pemuda itu menjawab Tidak wahai Nabi Allah Kembalikanlah saya ke tempat semula Dan biarkanlah saya terus beribadah kepada Allah Sampai waktu yang dikehendaki Allah Nabi Sulaiman AS lalu keluar dari kubah tersebut Dan memerintahkan Asif untuk mengembalikan kubah itu ke tempatnya semula Asif menengedahkan tangan dan berdoa Maka perlahan kubah itu masuk ke dalam air Dan pemandangan kembali seperti semula Hanya hamparan air dan pasir yang seolah tidak terbatas Persahabatku yang dirahmati Allah Itulah keajaiban doa dari kedua orang tua Yang mana walaupun doa-doa itu kelihatannya mustahil Tetapi Allah pasti akan mengkabulkannya Maka berbaktilah kita semua kepada kedua orang ketua kita Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh